Bekerja di depan layar komputer terhindar dari terik matahari dan kena pendingin ruangan atau AC memang paling nyaman. Seolah tidak ada risiko yang membayangi para pekerjanya. Namun terkadang, seseorang tidak punya pilihan, kemudian menekuni atau menjalani pekerjaan berisiko tinggi. Mungkin Anda salah satunya, tapi banyak juga, demi mendapatkan penghasilan yang tinggi, beberapa orang ternyata rela menantang mautnya sendiri. Pada praktiknya, pekerjaan yang menantang bahaya tidak selalu dikompensasi dengan gaji tinggi. Ada pekerjaan berisiko tinggi, namun bayarannya rendah. Padahal kematian bisa saja datang tiba-tiba dan merenggut nyawa mereka saat melakukan pekerjaan paling berbahaya ini. Salah satu dari pekerjaan paling berbahaya di dunia ini ternyata ada di Indonesia. Sayangnya, tak sebesar di negara lain, pekerjaan berbahaya di Indonesia ini hanya dihargai sangat murah. Berikut ini deretan pekerjaan yang menantang maut dengan predikat paling berbahaya di dunia. Penasaran seperti apa pekerjaan paling berbahaya di dunia termasuk di Indonesia ini? Serpa merupakan orang-orang yang menerima uang dari pendaki. Banyak pendaki yang mengandalkan mereka, tetapi kenyataannya banyak serpa yang mati di gunung. Angka kematian untuk serpa yang bisa dihitung dari tahun 2004 sampai tahun 2014 adalah 4.053 per 100 ribu. Tentu saja, tidak ada 100 ribu serpa profesional sehingga jumlahnya meningkat secara artifisial, tapi ini memberi gambaran tentang resiko pekerjaan yang sebenarnya. Meskipun begitu, para serpa masih saja mengambil resiko tersebut. Serpa dapat menghasilkan Rp92.026.500 per musim, yakni 10 kali lipat dari rata-rata orang Nepal dalam setahun. Nuklir Gipsy adalah pekerja yang tidak memiliki keterampilan di Jepang, yang pada umumnya berakhir pada petugas paling kotor dan paling berbahaya di pembangkit listrik tenaga nuklir. Mereka merekrut dari tempat kerja sehari-hari dan biasanya tidak diberitahu apa yang mereka lakukan. Menurut La Times, pekerjaan seperti itu termasuk membersihkan air radioaktif, memasukkan limbah nuklir ke dalam drum, atau mengunjungi lokasi krisis nuklir. Mungkin tak terbayangkan seberapa banyak radiasi yang akan diserap oleh tubuh pekerja nuklir. Kasian ya, tapi gaji seorang gipsi nuklir ini terbilang besar lho. Nuklir gipsi ini menyumbang sekitar 96 persen dari total radiasi yang diserap pekerja nuklir di Jepang. Menurut CNN Amerika Serikat, Lineman memiliki penghasilan di bawah Rp825.060.000 per tahun, dengan pekerjaan berbahaya yakni memperbaiki kabel listrik bertegangan tinggi dalam cuaca buruk. Terkadang, mereka harus bekerja dengan terpaan angin kencang dan dilempari hujan es. Sedangkan tingkat kematian, seorang pekerja Lineman sekitar 21,5 kematian per 100.000 pekerja. Seorang Lineman bisa berhadapan dengan listrik bertegangan hingga 500.000 volt. White Helmets adalah anggota organisasi pertahanan sipil suriah ketika bom memporak-porandakan seluruh bangunan dan membuat semua orang melarikan diri dari bangunan runtuh. White Helmets justru malah menantang maut dengan menghampiri bangunan tersebut. Dengan harapan menemukan korban selamat, ada 3.000 White Helmets di Suriah pada bulan Januari tahun 2017, 145 orang terbunuh ketika bertugas. Dengan tingkat kematian 4.833 per 100.000 orang, sedikit lebih tinggi dari tingkat kematian serpa di Mount Everest. Tapi mereka terus melakukannya, bukan untuk gaji 150.000 dolar Amerika Serikat sebulan, tapi untuk puluhan ribuan orang yang mereka selamatkan sejak tahun 2012. Menurut Australian Broadcasting Corporation, ada di antara 50 dan 60 negara yang masih memiliki ranjau yang terkubur di tanah yang berpotensi membunuh siapa saja yang melewatinya. Beberapa pembersih ranjau darat dipekerjakan oleh Organisasi Kemanusiaan Internasional, namun ada pula penduduk lokal yang ingin bergabung agar mendapatkan uang. Pada tahun 2016, pembersih ranjau veteran yang memiliki 30 tahun pengalaman harus terbunuh saat sedang mencoba menyingkirkan IED dari sebuah ranjau yang berlokasi di Daku, Irak. Dikarenakan, alat peledak improvisasi atau IED dari jenis yang digunakan di Irak jauh lebih sulit untuk dijinakan. Menurut bisnis Insider, pengumpan ular dibayar untuk menghilangkan racun di taring ular yang hidup. Kemudian, racun tersebut digunakan untuk membuat antifenom yang merupakan satu-satunya racun antiserum di dunia yang bisa menyelamatkan seseorang dari efek gigitan ular. Kebanyakan pengerah bisa ular membutuhkan gelar master dalam biologi atau bidang terkait. Dan informasi gaji tidak dipublikasikan secara luas, paling sedikit satu pemeras ular melakukannya secara gratis tanpa kredensial apapun. Padahal resiko pekerjaan ini cukup besar, beberapa yang bekerja dengan profesi ini dikabarkan pernah tergigit ular. Ternyata, ada beberapa petugas pemadam kebakaran yang melakukan pekerjaan lebih berbahaya daripada pekerjaan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran biasa. Ia bernama Smoke Jumper yang menggabungkan sensasi terjun payung dari pesawat terbang untuk memadamkan api di padang belantara terpencil. Dan tentunya, tanpa kapal tengker air atau peralatan kebakaran berteknologi tinggi untuk membantu mereka mengatasi kobaran api. Smoke Jumper pada dasarnya bekerja menggunakan parasut untuk ditempatkan di daerah yang tidak bisa dijangkau dengan jalan darat. Sebelumnya Smoke Jumper mendapatkan pelatihan dengan memanjat mesin yang disebut Mutilator yang merupakan simulator parasut yang dirancang untuk membuat orang jatuh ke tanah dari jarak 35 kaki dengan kecepatan berbeda. Kalau berbicara tukang las, pasti yang ada di pikiranmu adalah seseorang yang bekerja di bengkel. Tapi, kamu tahu nggak kalau bekerja sebagai tukang las di bawah laut ini merupakan pekerjaan paling berbahaya di dunia? Para pekerja harus melakukan perbaikan kapal atau pipa saluran yang terletak cukup dalam dari permukaan air. Mereka harus menyelam cukup lama dan tidak diberikan alat komunikasi. Hal itu tentu beresiko terjebak di dalam area bertekanan tinggi. Duh seram ya! Untunglah risiko ini cukup dihargai dengan gajinya yang selangit. Seorang vulkanologi mempelajari gunung merapi dan biasanya memiliki banyak peralatan keselamatan yang menunjang. Tapi, penambang belerang gunung merapi biasanya tidak memiliki peralatan keselamatan apapun, kecuali kain yang menutupi mulut dan hidung mereka karena gas atau asap. Dan ini terjadi di Indonesia. Orang-orang yang menambang belerang di Kawah Ijen Jawa Timur mungkin akan bekerja dengan kaos dan beberapa keranjang batu belerang yang mereka panggul. Bahkan, mereka menambang belerang menghabiskan berjam-jam dalam kondisi yang berbahaya. Bekerja dengan menghirup asap beracun dari gunung berapi karena atasan mereka tidak memberikan masker gas. Mereka dibayar dengan harga Rp150.000 per hari. Nah, itulah pekerjaan yang memiliki risiko tinggi dan berbahaya. Buat kamu yang masih saja mengeluh dengan pekerjaan kamu, coba deh mulai berpikir dua kali. Kalau kamu jadi mereka, mungkin kamu akan menyerah karena resikonya yang berbahaya.